Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Usnu Semoga para penonton dimanapun berada Selalu dalam keadaan syaitu alfiyah Dan selalu dimudahkan segala urusan dunia Dan akhiratnya oleh Allah SWT Amin Pada kesempatan ini Ijinkan saya Ingin berbagi kembali Tentang pengalaman batin Pada episode yang ke-81 ini Saya beri judul videonya adalah Hakikat shorat Bagaimana pembahasannya Dibahas berdasarkan Tiga sudut pandang Shorat berdasarkan syariah Berdasarkan tarikoh Dan berdasarkan hakikat Bagaimana penjelasannya Silahkan simak videonya Sebagai berikut Sebelumnya saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kepada Para guru Para ulama Para kiai Para cendikiawan Dan para intelektual selim Disini saya tidak sedang Mengajarkan sebuah Ajaran Ataupun saya tidak sedang Membahas sebuah kitar Tetapi ini murni Berdasarkan pengalaman Spiritual saya pribadi Pembahasan shorat Disini saya bagi Menjadi tiga bagian Yakni Shorat berdasarkan Sudut pandang syariah Shorat berdasarkan Sudut pandang tarikot Dan shorat berdasarkan Sudut pandang hakikat Dan sekarang yang pertama Yaitu bagian Shorat Dipandang berdasarkan Syariah Shorat merupakan Rukun Islam yang kedua Dan tentunya Mengenai pelaksanaan shorat ini Sendiri Itu sudah Diajarkan oleh Para guru-guru kita Saya yakin Umat Islam seluruh dunia Itu sudah paham Bagaimana cara Melaksanakan shorat Tata caranya Yang tentunya Mengikuti dengan Majabnya Masing-masing Silahkan Jadi intinya yang penting Melaksanakan Karena Shorat itu Hukumnya wajib Bagi umat Muslim Sebab Perintah shorat Ini sendiri Itu Kita Mendapatkan Ilmunya Adalah bersumber Dari Rasulullah Sallallahu Walaik Sallam Kemudian Umat Muslim Diwajibkan Melaksanakan Shorat Lima Waktu Selam Salat ini merupakan perbuatan tindakan Untuk menyembah kepada sang pencipta Yaitu Allah SWT Yang mana telah diajarkan dari para nabi-nabi terdahulu Dari mulai nabi Adam AS Hingga disempurnakan oleh nabi Muhammad SAW Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itu pula kita wajib hukumnya melakukan ibadah Dan ini yang bekerja adalah ragawi kita atau jasabi kita Karena ini di sudut pandang saya lihat Tentunya kalau praktek melaksanakannya Saya rasa ya semuanya sudah paham lah Jadi saya tidak ngupas dalam cara melaksanakannya Karena saya yakin sudah semuanya umat musim itu udah tahu semualah Dari para ustad-ustadnya Atau kaya-kaya-kaya-nya atau guru-gurunya Dan bisa juga kan dipelajari Melalui YouTube juga ada bagaimana tetap cara sholat Dari buku-buku juga ada Jadi saya tidak ngebahas tentang tetap cara sholatnya Jadi saya hanya mengurai tentang Pelaksanaan Wajibnya hukum sholat Dilakukan oleh umat muslim Jadi selama kita masih hidup di alam dunia Itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan Demikian Urayan singkat Tentang sholat berdasarkan sudut pandang syariah Lalu bagian yang kedua Yaitu sholat Ditinjau Dari sudut pandang tarikot Ketika tadi Di awal Dipandang dari sudut syariah Yang melakukan sholat itu Adalah ragawi Jadi ritual badan Atau ritual jasmania Dan di bagian yang kedua ini Dari sudut pandang tarikot Itu yang bekerjanya adalah hati Tarik itu artinya Perjalanan Atau bisa dibilang Sejarah sholat Sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah Itu merupakan sudah Penyempurna dari sholat-sholat Nabi-Nabi terdahulu Makanya sejarahnya Saya kupas Sebagai berikut Yang pertama Kita lakukan sholat subuh Itu kejadiannya Ketika Bapak Adam Dengusir dari surga Oleh Allah SWT Karena telah melakukan dosa Maka jatuhnya Ke bumi ini Itu Kisaran Waktunya Sholat subuh Dan Nabi Adam A.S. Selalu Memohon ampun Dengan doanya Yang tentunya Sudah ketahui oleh Seluruh muslim Di dunia Yakni Itulah yang dilakukan oleh Bapak Adam A.S. Jadi kesimpulannya Ketika kita melakukan Sholat subuh Maka hati kita disitu Harus Tertanam Permohonan kita Kepada Sang Pencipta Tentang ampunan Kita mohon ampun Kepada Sang Pencipta Atau segala dosa-dosa Yang Telah kita lakukan Baik dosa yang besar Maupun dosa kecil Dosa yang Telah dilakukan Baik dosa yang Terasa Maupun yang tidak terasa Dosa yang disengaja Maupun yang tidak disengaja Dosa yang terlihat Maupun yang tidak terlihat Jadi intinya Ketika kita melakukan Sholat subuh Disitu kita harus E-link Harus ingat Bahwa kita ini Makhluk yang banyak dosa Kita mohon ampun Kepada Sang Pencipta Jadi jangan Asal Melakukan Gerakan-gerakan Saja Setelah Assalamualaikum Langsung pulang Atau apa Jadi Itu tidak menyalahi Itu memang benar Seperti itu Cara melakukannya Hanya Yang terpenting Poinnya disini Adalah kita Dalam hati Betul-betul Memohon ampunan Kepada Sang Pencipta Minimal ya Kesa dosa yang kemarin-kemarin Yang lalu-lalu Jadi intinya Kesimpulannya Sholat subuh ini adalah Kita mohon ampun Kepada Sang Pencipta Ya bukan berarti juga Di sholat-sholat lain Tidak boleh Maksudnya bukan Kesitu Maksudnya Bahwa kita melakukan Sholat subuh ini adalah Saat-saat yang Baik untuk kita Mohon ampun Supaya kita Mengingat Kejadiannya Nabi kita Bepadam Al-Isalam Melakukannya juga Lalu Sholat Yuhur Sholat Yuhur itu Sejarahnya Nabi Ibrahim Al-Isalam Ketika Nabi Ibrahim Al-Isalam Detik-detik Ingin Anak panah itu Melasat Mau membakar Nabi Ibrahim Al-Isalam Maka terjadilah Sebuah dialog Antara Malaikat Jibril Al-Isalam Dengan Nabi Ibrahim Al-Isalam Malaikat Jibril Diutus oleh Allah Suruh Menghadap Kepada Nabi Ibrahim Al-Isalam Suruh Menanyakan Apa Permohonan Terakhirnya Jadi Malaikat Jibril Datang Assalamualaikum Ya Nabi Allah Ibrahim Al-Isalam Ya Dijawab Oleh Nabi Ibrahim Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada apa Malaikat Jibril Malaikat Jibril Saya diutus Oleh Allah Untuk Menanyakan Keinginannya Apa Yang terakhir Sebelum Dibakar Ya Jawab Nabi Ibrahim Al-Isalam Bahwa Saya tidak Menginginkan Apa-apa Lalu Malaikat Jibril Al-Isalam Kembali lagi Menghadap Kepada Sampu Cikta Menyampaikan Bahwa Nabi Ibrahim Al-Isalam Tidak Meminta Apa-apa Ini Allah Mengutus Kembali Yang kedua Kalinya Dan Malaikat Jibril Datang Dengan Pertanyaan Sama Lalu Dengan Jawaban Nabi Ibrahim Pun Yang sama Sehingga Kembali Lagi Malaikat Jibril Kepada Allah Menghadap Dan Menyampaikan Jawaban Dari Nabi Ibrahim Al-Isalam Lalu Allah Mengutus Lagi Yang ketiga Kalinya Silahkan Tanyakan Lagi Akhirnya Mereka Jibril Datang Dengan Pertanyaan Yang sama Tapi Jawabannya Yang berbeda Ya Nabi Allah Ibrahim Al-Isalam Apa Keinginan Terakhir Anda Nanti Akan Saya Sampaikan Kepada Allah Subhanallah Lalu Nabi Ibrahim Al-Isalam Menjawab Menjawab Bahwa Saya Tidak Membutuhkan Apa-Apa Karena Saya Tahu Bahwa Allah Tahu Apa Yang Saya Butuhkan Nah Lalu Kembalilah Malaikat Jibril Kepada Allah Menghadap Dan Menyampaikan Bahwa Allah Katanya Tahu Apa Yang Dibutuhkan Oleh Nabi Ibrahim Al-Isalam Maka Ketika itu Bahwa Berfirman Api Dingin Langkau Maka Ketika Api Melayu Disurut Duh Membarak Sampai Rantai Besinya Pun Meleleh Yang Mengikat Nabi Ibrahim Tapi Nabi Ibrahim Justru Malah Kedinginan Bukan Kepanasan Karena Sehelai Benang pun Bajinya Tidak Ada Yang Terbakar Bahkan Selembar Bulu Bulu Pun Tidak Ada Yang Terbakar Nah Kesimpulan Dari Kejadian Ini Adalah Kepasrah Pasrah Dirinya Nabi Ibrahim Al-Isalam Kepada Allah Secara Totalitas Itu Detik-detik Mau Dieksekusi Istilah Kasarnya Bilang Detik-detik Sudah Mau Mati Menurut Pikiran Manusia Yang Mau Dibakar Di Atas Api Munye Sangat Besar Sudah Pasti Kerojotan Nah Tapi Secuilpun Dalam Hati Nabi Ibrahim Tidak Tidak Ada Kekhawatiran Tidak Ada Ketakutan Karena Yakin Allah Maha Segala Galanya Maka Nabi Ibrahim Hanya Pasrah 100% Pasrah Kepada Allah Subhanallah Karena Beliau Yakin Bahwa Allah Maha Segala Galanya Allah Mengetahui Apa Yang Dibutuhkan Oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam Pelajaran Yang Dapat Kita Ambil Dari Kisah Ini Adalah Nilai Kepasrahannya Ini Tanda Kutip Kepasrahan Artinya Ketika Kita Melakukan Sholat Zuhur Maka Disitu Kita Harus Ingat Kepada Kejadian Nabi Ibrahim Baik Sebelum Maupun Sesudah Sholat Apa Yang Dilakukan Nabi Ibrahim Itu Adalah Totalitas Pasrah Kepada Sampai Cipta Apapun Yang Terjadi Kepada Diri Kita Jadi Poinnya Adalah Kita Pasrah Terhadap Ketentuan Allah Subhanallah Kepada Diri Kita Lalu Yang Ketiga Yaitu Sholat Ashar Sholat Ashar Ini Sejarahnya Adalah Nabi Yunus Alayhi Salam Ketika Itu Dihutus oleh Allah Untuk Mensiarkan Firman Mensiarkan Agama Itu Di Sebuah Wilayah Dia Katakan Wilayah Karena Sudah Bertahun Berdakwah Itu Gak ada Yang Mengubris Gak ada Yang Mengiraukan Hanya Sebagian Kecil Saja Yang Mengikuti Nabi Yunus Alayhi Salam Dan Pada Akhirnya Nabi Yunus Ya Kalau Bahasa Kita Mungkin Mau Inisiatif Inisiatif Coba Saya Mau Da'wahnya Ke Daerah Yang Lain Misalnya Ini Daerah A Muka Daerah B Yang Dipisahkan Oleh Lautan Akhirnya Nabi Yunus Menggunakan Sampan Menuju Ke Daerah B Kehendak Allah Di Tengah Laut Nabi Yunus Malah Dimakan Oleh Ikan Hiu Berikut Perahu-perahunya Yopanus Saking Besarnya Itu Ikan Akhirnya Nabi Yunus Masuk Kedalam Perut Ikan Nah Saat itu Nabi Yunus S.A.M. Baru Sadar Bahwa Dirinya Telah Melanggar Perintah Allah Yang Disuruh Dakwah Di Daerah A Kok Malah Punya Inisiatif Di Daerah B Akhirnya Beliau Merasa Bahwa Dirinya Bersalah Bahwa Dirinya Berdosa Maka Beliau Mohon Ampun Kepada Allah Memperbanyak Taubatnya Yaitu Dengan Zikir La Ila Ila Anta Subhanaka Ini Kuntum Inad Dal Imin Nah Itu Gambaran Nabi Yunus S.A.M. Di Dalam Ikan Iyo Selalu Jikrullah Tersebut Yang Pada Akhirnya Ikan Itu Memutahkan Kembali Di Daratan Yang Itu Di Darat Di Darah A Bukan Darah B Darah A Begitu Dimuntahkan Di Darah Beliau Sujud Kepada Allah Mohon Ampun Atas Segala Yang Telah Dilakukan Yaitulah Saat-saatnya Di Solat Asal Nah Hikmah Yang dapat Kita Ambil Di Sini Adalah Kepatuhan Ya Artinya Kita Tidak Boleh Melanggar Aturan Jadi Kita Harus Mengikuti Aturan Dan Menjauhi Apa Yang Dilarang Jadi Allah Memerintahkan Apa Ya Kita Ikuti Perintahnya Jadi Intinya Poinnya Adalah Kita Harus Patuh Kalau Tidak Patuh Ya Kita Diajab Nanti Seperti Nabi Yunus AS Makanya Ketika Sebagai Manusia Pasti Mengalami Dalam Menghadapi Hidup Pasti Selalu Datang Sini Berganti Yang Namanya Masalah Kadang Kadang Kalau Kita Punya Masalah A Sudah Selesai Tinggu Lagi Masalah B Sudah Selesai Tinggu Lagi Masalah C Yaitulah Hidup Ya Artinya Kadang Kita Diposisikan Ketika Menghadapi Satu Masalah Itu Yang Sangat Pelik Artinya Akal Akal Kita Sudah Tidak Bisa Berpikir Kita Tidak Memiliki Solusi Istilah Kata Kedepan Mentok Kedepan Mentok Kekan Mentok Kekiri Mentok Kita Sudah Tidak Bisa Berkutik Apa-apa Ya Saat Itulah Perumpamanya Ibarat Nabi Yunus AS Di Dalam Ikan Hiu Yang Ada Gelap Pulita Kita Sudah Tidak Bisa Berpikir Lagi Makanya Solusinya Adalah Kita Harus Sujud Kita Memohon Kepada Allah Kita Perbanyak Pengampunannya La Ilaha Anta Subhan Naka Yenikuntum Bin Adolimin Yaitu Hikmah Daripada Solat Ashar Lalu Solat Maghrib Yang Keempat Solat Maghrib Kejadiannya Kepada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada